Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, sejahtera, dan selalu bersama saya Pak Eko Purnoma masih di channel Langgung Halem Pada kesempatan siang kali ini saya akan mereview warna atau spesifikasi dari halem CFM yang warna gothic, yang tipe gothic army warna black dove Langsung saja kita tunjukkan kepada teman-teman semua begini warna dari halem warnanya black dove disini ada keterangannya disini CFM gothic army 1 warnanya black dove ini seperti biasanya kalau dengan ciri khas halem cargloss yang asli itu dia selalu di belakang ini stikernya selalu memang menyatu dengan halemnya halem cargloss ini terbuat dari bahan material ABS thermoplastik jadi dia sangat kuat sekali nah untuk serial yang CFM ini dia apa namanya di yang pertama kita lihat dulu di bagian depannya ini dia dibuat apa nanti akan ada ini apa namanya ada pad jadi nanti pad pad ini nanti akan disertakan ketika nanti teman-teman beli yang yang serial ini dengan bawaannya memang seperti ini padnya ini jadi nanti pad ini disatukan seperti ini dan apa namanya ini adalah apa namanya untuk 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 tambahan juga tempat kancing 3 kancing ini untuk untuk apa penambahan visor ya nanti ada visor apa bisa pembelian visor terpisah nanti nah beberapa bentuk ini apa nanti macam-macam visornya ini akan ada akan saya buatkan video tersendiri ya nanti beberapa tipe-tipe visor ini ya ini nanti juga apa bisa tampilkan disini nanti bagi yang apa yang ingin dengan tampilan visor nanti bisa beli terpisah ini ini kita bahas itu yang pertama di ini di luar ini malah ada tampilan yang sangat sangat menarik dengan tampilan list karet ini ya yang 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 selanjutnya ini yang ini apa bantalan pipinya juga terbuat dari busa nah busa dan ini apa namanya untuk ini untuk apa namanya untuk untuk apa fitur tambahan dari cfm ini dia dibuat apa namanya dibuat dengan model knockdown jadi dia nanti bisa dilepas bisa dilepas gitu jadi nanti kelebihannya untuk bisa dicuci ya nanti bisa dicuci nanti dia disini bisa 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 dilepas teman-teman lepas nanti apa ini sangat mudah sekali nanti apa untuk proses melepaskan ini nanti akan saya buatkan video singkatnya yang nanti ya apa untuk bisa cara melepas helm apa busanya ini ya nanti bisa dilepas ini ya nah itu nanti akan akan saya buatkan video tersendiri dari itu nah yang selanjutnya yang ini yang untuk apa namanya nah tali pengikat dagunya ini di ini apa namanya dibuat dengan sangat-sangat bagus sekali ya ini ya ini nah ini tali pengikat dagunya ini nah sangat kuat sekali nah ini nah itu yang yang apa namanya dibelakang ini untuk yang cfm itu dia ada semacam yang kancing ya kancing ini kancing ini memang sengaja dibuat untuk apa ya di teman-teman yang suka suka touring suka perjalanan jauh dengan menggunakan apa namanya kacamata google ya ini digunakan untuk tambahan ketika kita mengikat kacamata google ya jadi eh apa namanya untuk helm ini helm apa helm cfm ini dengan warna black dwarf sekian dulu semoga bisa memberikan wawasan ataupun tambahan pengetahuan buat teman-teman yang lagi nyari helm tipe klasik yang cukup worth it ya cukup bagus ini ya sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen share serta subscribe nya agar channel langgung helm ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi ataupun bahasan-bahasan seputar helm yang lagi rame di indonesia ya lagi yang ada film di indonesia sekian dulu video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat sejahtera dan sehat selalu selamat menikmati